Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kisah tersebut mengisahkan mengenai percintaan yang harus berakhir dengan sebuah perpisahan karena rasa kecewa. Namun bagaimanakah sebenarnya kejadian dari kisah tersebut? Siapakah sebenarnya Joko Tarup dan Nawang Bulan? Benarkah Joko Tarup hanya seorang pemuda biasa? Benarkah Nawang Bulan adalah seorang bidadari? Benarkah kisah percintaan tersebut berawal dari pencurian selendang sang bidadari? Tanpa panjang lebar dan menambah pertanyaan, Hayuni Nyokta akan mencoba mengulasnya. Sebelum turut berpetualang jauh mengenai perjalanan Joko Tarup dan Nawang Bulan, kami akan mengajak teman-teman untuk berkenalan dengan tokoh kisah tersebut, yakni Joko Tarup yang biasa kami panggil dengan sebutan Eang. Jadi selamat menyimak segmen Tokoh Hayuni Nyokta. Selamat menikmati. Joko Tarup merupakan putra dari Sheikh Maulana Malik Ibrahim atau yang biasa dikenal pula dengan nama Sheikh Maulana Makribi hasil pernikahan dengan Dewi Rosowulan. Joko Tarup memiliki nama asli Kitang Telangkas. Kepada kami, Eang menjabarkan makna dari nama tersebut. Lebih jelasnya, Kitang Telangkas menjadi nama asli dari Eang Joko Tarup karena berkaitan dengan peristiwa yang membersamai kelahiran beliau. Kelahiran Eang sangat erat kaitannya dengan kisah pertapaan Sheikh Maulana Makribi yang tentu saja akan kami ulas lebih di video selanjutnya. Namun, untuk singkatnya, terjadi peristiwa yang dilakukan Sheikh Maulana Makribi ketika bertapa sehingga lahirlah Eang Joko Tarup. Jadi pada intinya, nama Eang memilihnya memiliki arti seorang laki-laki yang terlahir dari Gawian yang nantinya juga akan mengemban Gawian untuk menata yang dirasakan kurang pas supaya lebih rapi dan memancarkan sinar yang sesungguhnya. Wah, penuh makna sekali ya nama Eang. Hal lain yang ingin kami ulas selain makna nama Eang adalah kisah Eang. Pasti teman-teman sudah pernah mendengar bahwa Joko Tarup ditemukan oleh seorang perempuan tua bernama Nyai Tarup. Dalam petualangan kali ini, kami juga berkesempatan bertemu dengan perempuan tua yang sering dikisahkan tersebut. Beliau adalah Nyai Ageng Kasihan. Menurut kisah yang disampaikan oleh beliau, alasan mengapa Nyai Ageng Kasihan dapat merawat Joko Tarup bukan seperti pada kisah yang berkembang bahwa beliau menemukannya di makam suaminya. Awal mula beliau merawat Joko Tarup adalah karena kedekatan suaminya yakni Ki Ageng Kasihan atau yang bernama asli Arya Penanggungan. Beliau memiliki kedekatan dengan kakek Joko Tarup dari pihak ibunya Dewi Rosowulan. Karena adanya kesenjangan kasta antara Dewi Rosowulan dan Sheikh Maulana Makribi kala itu, maka diputuskan Joko Tarup dirawat oleh tangan kanan ayahanda Dewi Rosowulan. Oh iya, tapi kami ingin menegaskan bahwa yang kami maksud perbedaan kesenjangan kasta antara Dewi Rosowulan dan Sheikh Maulana Makribi bukan karena Sheikh Maulana Makribi tidak berasal dari sebuah kerajaan terkenal. Namun, ada kisah lain yang mendasari perbedaan tersebut. Penasaran? Kami akan mencoba mengulasnya di video kami selanjutnya. Kepada kami, Nyai berkata Jadi, perubahan nama Eang dari Kidang Telangkas menjadi Joko Tarup dipengaruhi dari nama tempat tinggal Eang kala itu yakni desa Taruban. Kala itu, Eang juga menjadi penggede di desa tersebut sepeninggal ayah angkatnya. Maka dari itu, Eang juga dikenal dengan nama Ki Joko Tarup Ki Ageng Tarup dan Ki Ageng Joko Tarup Kisah lain yang Eang kisahkan kepada kami adalah mengenai hobi Eang yakni berburu yang kemudian dikaitkan dengan kisah pertemuannya dengan Nawang Bulan. Dalam kisah yang berkembang dikisahkan bahwa Eang kala itu sedang berburu kemudian melihat para bidadari sedang mandi di sebuah sendang dan disanalah terjadi pertemuan antara Joko Tarup dan Nawang Bulan. Namun ternyata Orang Uno Jadi, bagaimana kisah yang sebenarnya? Simak di video kami selanjutnya ya. Sangat singkat tapi banyak kisah menarikan di petualangan kali ini. Oh iya, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama grup teman Haye di Telegram bisa langsung klik link pada bio Instagram Hayini Yokta ya. Pastikan juga teman-teman mendengarkan podcast kami melalui Spotify dengan nama Mantra Rombak Sol. Sampai bertemu di petualangan selanjutnya. Maturnuun Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.